Halo semua selamat datang di channel saya Kali ini saya ingin membuat Law Reading dan General Reading untuk Zodiac Scorpio Dengan tema kamu dan dia Di bulan Februari tahun 2022 Sun Moon Racing Venus Tidak resonate untuk semua Scorpio di luar sana mungkin hanya resonate untuk sebagian Atau untuk beberapa dari Zodiac Scorpio saja Dan mungkin juga Apa yang saya sampaikan ini Beberapa mungkin sudah kalian alami Sedangkan kalian alami atau akan kalian alami Misal apa yang saya sampaikan nanti cukup bermanfaat untuk kalian Mohon support dan dukungannya Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Dan ini energinya bisa facebook saya Bisa tertukar dan terbalik Disini niat hati saya baca energi untuk Scorpio Ternyata ini bisa energi si dia Begitu juga sebaliknya Oke Scorpio Beberapa disini saya melihat kayak untuk hubungan kalian Antara kamu dan dia Beberapa kayak masih Jauh dari Harapan kalian Saya melihat dari energi kalian Dari energi Scorpio Atau seseorang yang disini Kalian ingin memulai satu perubahan Karena saat ini yang selanjutnya kayak Apa ya Kalian tuh mendapatkan sebuah kemenangan hampa Ya dibilang mungkin Dibilang pasangan ya pasangan Dibilang pacar-pacar Tapi kayak Apa ya Kebahagiaan yang lain Itu kalian kayak Cenderung belum kalian dapatkan Beberapa Bisa saya bilang hubungan kalian hambar Kalian kayak Ini perjuangan kalian Cenderung berat sebelah Kalian yang selalu ngevo Terus menerus Dan mungkin beberapa dari energi Energi si dia Dia terlalu egois Dia terlalu Mementingkan untuk kebahagiaan diri sendiri Bukan untuk hubungan Beberapa mungkin seperti itu ya Oke Kita lihat Kayak apa ya Disini Perasaan yang Yang besar Dari kalian Berharap adanya perubahan Atau yang ingin kalian Ciptakan sebuah perubahan Dalam hubungan Tapi di sisi lain Kalian kayak selalu cemas Was-was Nah Ini beberapa Misalnya dari Scorpio Kalian terlalu mencintai dia Secara berlebihan Kalau bisa kalian turunkan Kadar Atau cara Kalian mencintai si dia Karena sesuatu hal Yang itu Yang secara berlebihan Itu endingnya Sangat kurang baik Nanti yang saya takutkan Seperti apa Misalnya Kalau kalian terlalu Show up ya Tunjukkan yang terlalu Berjuang Dalam hubungan Energi si dia Kayak mungkin Menggampangkan kalian Contoh Kalian bisa Bisa dibuat Apa ya Cadangan Atau pilihan Yang terakhir Karena Apa Apapun keadaannya Kalau dia kembali lagi Ke kalian Mungkin kalian terima Nah Itu yang harus kalian Rubah mungkin Beberapa untuk Scorpio ya Intinya Lakukanlah Yang Sewajarnya Dan Sepantasnya Dan secukupnya Jangan terlalu Berlebihan Untuk Hubungan Itu tadi Sekali lagi Kalau terlalu Berlebihan Endingnya Kalian sendiri Yang susah Kalau energi Si dia Ini yang saya Tanya cukup jelas Si dia Ini misal Beberapa Kalau dari Scorpio Kalian Ingin Membawa Hubungan Kain Lebih naik Level lagi Misal Dia Kayak Kasih janji Atau dia Belum bisa Faktornya Kayak Apa ya Finansial Dia kayak Ingin Karirnya Bagus Terlebih dahulu Setelah itu Dia fokus Ke asmara Ini cukup Berat sebelah Kalau memang Seperti itu Karena dia Murni Fokus Untuk kehidupan Dia sendiri Ini cukup jelas Yang syaratnya Seperti itu Saat ini Di fase ini Energi Dia Kayak Berusaha Untuk menaikkan Sebuah karir Dia Berusaha Untuk memperbaiki Sebuah Ya Ekonomi Dia Tepatnya Seperti itu Makanya Kalian Harus juga Bisa mengimbangi Dia Kalau Dia cenderung Off Dalam hubungan Apakah Kalian Yang harus On terus Kan ya Harus Imbang Kalian yang Bisa ukur Intinya Kalian yang Tahu Terbaik Yang terbaik Dalam hubungan Kalian sendiri Beberapa Dan Yang syaratnya Gini Oke Poinnya Kalian harus Yakin Saja Kalau Memang Gini Kalau Memang Kalian Ditokdirkan Berjodoh Dengan Dia Pasti Dia Tidak Akan Kemana Intinya Kalian Jangan Terlalu Berlebihan Dalam Hubungan Oke Saya rasa Cukup Apa yang Saya Sampaikan Untuk Scorpio Semoga Bisa Bermanfaat Saya Ucapkan Terima Terima kasih